selamat menikmati dasar-dasar semantik untuk mahasiswa S1 oke the etymology of semantics semantics comes from the Greek semanticos which means to show or give signs jadi semanticos dari bahasa Yunani artinya untuk menunjukkan atau memberi tanda semantik itu bagian dari ilmu semiotik semantik ilmu tanda tapi simbolnya itu verbal yang berwujud kata-kata bukan gambar semata what is in your mind if there is kakak hitam there is black crow on the roof of your house bukan kakak hitamnya tapi kalau mendengar kata black crow atau kakak hitam nah burung kakak itu lambang transformation power foresight pandangan yang jauh ke depan bisa juga kematian atau moving on jadi beda-beda ya ada yang bayangannya serem ada yang bayangannya ini punya kekuatan punya pandangan jarak jauh transformasi oke so it deals with meaning jadi kata-kata ini berkaitan dengan makna yang multi interpretasi semantik can be applied to different kinds of symbol system such as computer language and similar coding system ya kalau kita google dicari di google itu semantik itu ternyata juga ada semantik ada syntek dalam ilmu komputer juga dipakai ternyata ya htmlnya gimana synteknya gimana pakai syntek segala pakai semantik juga ya it is a wide subject within the general study of language an understanding of semantik is essential to the study of language acquisition or pemerolehan bahasa english as foreign language english as second language how language users acquire a sense of meaning as speakers and writers listeners and readers and of language change how meanings alter over time ya jadi memahami semantik itu sangat penting sangat pokok dalam pemerolehan bahasa bagaimana bahasa itu didapatkan ya terutama bagi bukan penutur asli bahasa inggris ya ada yang bilang penutur palsu seperti kita-kita ini ini bagaimana memperoleh bahasa itu bahasa inggris itu bagaimana didapatkan dan juga bagaimana language change bagaimana perubahan dalam bahasa it is also important for understanding language in social context as there are likely to affect meaning and for understanding varieties of english and effects of style it is thus one of the most fundamental concepts in linguistics it is discussed in the study of pragmatics nah selain dalam makna itu ada aspek bahasa dalam konteks sosial nah ini larinya ke ilmu pragmatik ya oke next time silahkan lihat di video sebelah tentang the introduction to pragmatics semantics nanti berkaitan dengan semantik semantik is the study of the meaning of language the study of semantik is in plus the study of how meaning is constructed interpreted clarified obscured illustrated simplified negotiated contradicted and paraphrased nah ini asemantik itu bagaimana makna dikonstruksikan diterjemahkan diklarifikasikan dijelaskan digambarkan dipermudah dibuat simpel ya dinegosiasikan dipertentangkan dan diparafrasa itu dijelaskan ulang ya in general however semantik generally refers to the how meaning is conveyed through the symbol of a written language jadi semantik itu bagaimana makna disampaikan melalui simbol bahasa tertulis ya jadi bahasa tertulis semantik is the study of the meaning of all language nah ada perbedaan mendasar conceptual meaning dan associative meaning additionally it is concerned with the conceptual meaning and not the associative meaning the conceptual meaning is what the word is in fact denotes as for example friday the 13th ya jadi yang namanya makna itu ada conceptual ada associative mana conceptual itu makna bagaimana seharusnya kata itu mengacu pada apa ya misalnya friday the 13th ya itu a day between thursday the 12th and saturday the 14th and that is the conceptual meaning of the phrase friday the 13th jadi jumat ke 13th itu berarti sebelumnya hari diantara hari kemis ke-12 dan sabtu ke-14 ya seperti itu and that is the conceptual meaning ya yet for many people the idea of that day brings to mind mind thought of bad luck and misfortune ya jadi kalau friday the 13th itu bayangannya adalah keberuntungan yang buruk ya atau celaka kecelakaan itu namanya associative meaning saya punya film favorit itu dulu waktu masih muda itu nonton friday the 13th horror sekali ya penuh thriller dan sebagainya ya kalau di bahasa Indonesia mungkin orang Jawa itu malam Jumat geliwam jadi malam Jumat yang serem ya bukan hanya malam Jumat tapi geliwam jadi agak winged agak gimana gitu ya oke associative meaning ya word there is associative and there are associative meaning and conceptual meaning ya oke nah contohnya kalau kita mendengar kata crash ya for example a car accident may leap to mind jadinya dalam pikiran adalah kecelakaan mobil however the term can also be used to discuss how waves break break against rocky coast ya bagaimana gelombang menabrak karang itu juga crash ya the meaning of word is analyzed in several different ways in order to account for as many aspect of meaning as possible ya jadi analisis makna kata itu juga dimungkinkan open possibilities for making analysis of as many aspect of meaning as possible jadi dari satu kata ini ada berapa makna yang bisa dimunculkan first of all words are analyzed in terms of their semantic feature there is basic element which enable the differentiation of meaning of words jadi ada namanya fitur semantik ya seperti fitur di hp kelengkapan kelengkapannya apa aja yang merupakan unsur dasar yang memungkinkan pembedaan makna kata ya nah ini agak unik ya the sound of an explosion of a gunshot suara tembakan itu orang inggris mesti bilangnya bang bang ya gitu dor dor ke indonesia itu dor kayaknya lebih pas dor dor ya tapi orang sana kok bilangnya bang bang ya bang bang kayak merk coklat ya rooster crowing in the morning ayam jantan berkok-kok itu kalau indonesia kuku-ruyuk orang luar itu cukadu cukadu-dudu cukadu-dudu nah ini masalah telinga atau bagaimana ya mungkin masalah makna ya the sound of explosion itu boom atau crash ya orang misalnya itu duar cedir kalau orang jawa ya nah ini ini memang apa ya tergantung speech community juga ya ini berkait social linguistik juga ya bahasa itu adalah kesepakatan mana suka arbitrariness ya itu arbitrariness mana suka terserah terserah masing-masing komunitas atau masyarakat ya oke elements of semantics there are many different aspects of semantics which are all very interesting just think of the many ways that words phrases and sentences acquire meaning some words have actual entities to which they refer such as chair jadi ada kata yang mengacu pada makna tertentu misalnya kursi this word refers to a collective idea of all the chairs in existence kalau kita mendengar kursi maka semua bentuk kursi itu dalam bayangan ya collective idea kursi di ruang tamu kursi malas kursi di kantor sofa tingkle tingkle itu kursi kecil di jawa kursinya raja kursinya rakyat itu nanti beda lagi kursi kekuasaan other words have less exact meaning and many vary within the minds of speakers such as love this word can mean many I love my mom I love chocolate cake I love my husband I love Paris jadi kata love itu each of these examples show a different context that there's the meaning of the word love jadi kata love mencintai mama mencintai coklat itu menyukai mencintai suami mencintai kota Paris nah ini walaupun sama-sama love tapi konteksnya berbeda-beda ya wah kalau bicara konteks bicaranya pragmatik ya who is the speaker who is the hero the context jadi kayaknya semantik seperti tidak bisa terpisahkan dengan pragmatik ya ibaratnya negara itu tidak bisa dibuat perbatasan ya makanya perkulian kita di semester 6 ini adalah semantik pragmatik sebetulnya kalau di sastra inggris itu dibisah semantik satu semester pragmatik satu semester oke rules of semantics and language semantics and language determine the relationship between signifier atau penanda and what they signify atau petanda atau yang ditandai ini kata bapak linguistik Ferdinand de Saussure ya bukunya course de linguistik generale dari Perancis ya although images in body language can be included as signifiers in a wider study of semantics linguistic semantics deals strictly with words and their meanings ya walaupun gambar itu masuknya semiotika ya body language gerak tubuh ya body sign body language itu masuk sebagai signifier tapi khusus linguistic semantics strict sekali ya ketat sekali mengacu pada kata dan maknanya semantics is a subfield of linguistik specialized in study of meaning nah ini teorinya bapak Ferdinand de Saussure ada signifier signified ya signifier itu the physical form letter icon sound jadi tulisan three ya T or double E itulah signifier nya nah yang signified the mental concept a real life three ya gitu jadi ada penanda ada petanda ya signifier signified ya signifier have multiple levels of meaning the simplest level also known as the first order of signification is the denotation of a word or denotative meaning denotation refers to strictly literal understanding understanding ini sambung ya understanding the object referred to is known as the denotata ya dimana denotatif makna literal makna harfiah makna yang dipahami secara kamus itu bukan makna kaitannya dengan asosiasi yang berbeda ya jadi kalau bilang kursi ya kursi kursi dari kayu kursi dari apa bahannya itu dari besi dari apa bukan kursi kekuasaan gitu ya itu beda lagi kembang desa kembang desa itu ya kembang bunga-bunga yang di desa bukan gadis yang jadi buah bibir di desa itu itu beda lagi ya oke nah for example the known phrase prone beer ya beruang beruang coklat ya signifies a large omnivorous mammal known scientifically as the ursus artos various cultural and emotional meanings attached to a word provide one or more deeper levels of meaning ya the subjective meanings are known as connotation jadi kalau beruang coklat itu mengacu pada nama latin ini tadi ya nama latin ursus artos dan mamalia omnivoran sebagainya nah tapi juga ada makna yang bersifat cultural emotional ya yang namanya konotatif for example a camper might hear prone beer with the connotation of fear and panic kalau orang sedang kemah di hutan ada prone beer nah itu takut dia nanti dikikit nanti dimakan tapi di sisi yang lain anak-anak menganggap prone beer adalah friendship comfort and security or a child who plays and sleep with the stuffed animal kalau jadi boneka jadi teman bayangannya itu persahabatan kenyamanan jadi seneng oke saya ulangi kata prone beer beruang coklat itu secara konotatif bisa menimbulkan rasa takut kalau beruangnya kelabaran ingin makan daging tapi juga bisa berarti persahabatan rasanya keamanan bagi anak-anak kalau itu jadi boneka misalnya oke connotation is connected with psychology and culture relate-nya connotation itu dengan psikologi dan ilmu psikologi dan budaya as it means the personal or emotional association arose by words when this association are widespread and become established by common usage a new denotation is recorded in dictionaries jadi kalau satu jadi sangat individual ya satu kata bermakna emosional personal gitu yang ditimbulkan oleh kata tapi kalau asosiasi sudah berkembang luas digunakan umum maka menjadi denotasi dan masuk dalam lemah atau word entry di kamus in dictionaries a possible example of such change would be visius visius originally derived from vis it means extremely weak jahat banget visius means vis or jahat banget in modern british usage in modern british usage it is commonly used to mean fierce as in the brown red is a visius animal tikus coklat itu merupakan binatang jahat oke nah perbandingan image anjing di islam dan negara-negara barat yang banyaknya non muslim ya traditionally dogs are considered haram or forbidden in islam as they thought of a story ya najis mugoladzoh najisnya level red itu anjing ya maka dikatakan anjing itu juga marah ya kamu anjing ya itu marah sehingga diplesetkan jadi anjir anjay dan sebagainya nah tapi itu juga belum tentu berarti marah mungkin karena keakerapan atau seeing something awesome itu anjir anjay nah itu kadang perubahan makna ya bukan mesti cursing words atau kalimat mengutuk ya in a way country is dogs were depicted to symbolize guidance protection loyalty fidelity ya fidelity itu kesetiaan faithfulness alertness and love ya bahkan it belongs to the member of the family ya seperti kucing ya kucing dianggap anggota keluarga ya kalau sakit itu ada yang diperiksakan bahkan ada yang kalau kucing betina itu bedah sesar ya itu ya yang punya gak pernah bedah sesar kucingnya bedah sesar nah itu sama dengan anjing di western countries ya oke five relationship between words synonyms antonym siponim homophon homonyms and polysemi ya pertama synonym and synonym and antonym are forms of Greek nouns which mean respectively same name and opposed or different name synonyms have an identical reference meaning but since they have different connotation they can never be truly synonymous ya ini saya highlight an identical reference meaning jadi synonym itu bukan berarti maknanya sama tapi close to the meaning ya atau maknanya identik hampir mirip ya seperti anak kembar anak kembar pun gak mau dibilang kembar satunya kakak satunya adik padahal lahirnya hanya jeda berapa detik ya itu tanya orang kembar itu dibilang kembar gak mau ya synonyms are two words with very two words which very similar almost identical meaning such as buy and purchase police and cop or cap and taxi in some cases however although the meaning seems nearly identical there is a difference in the word usage or the level of formality and therefore the words cannot always be substitute ya jadi kalau formalnya police istilah lapangannya cop taxi istilah formalnya gak formalnya cab buy and purchase itu yang lebih formal yang purchase ya kalau di jurnal internasional suruh beli itu purchase bukan buy ya kalau di lapangan best buy ya okay antonym the relationship between words is the case when two words have opposite meaning the words such as male, female old and new interesting and boring are antonym jadi lawan kata ya antonym are divided into credible and non-credible antonym jadi antonym ada credible dan non-credible for example if someone says I am not high it does not necessarily mean I am sorry what about smart versus stupid saya gak pinter berarti saya bodoh ya itu belum tentu seperti itu saya gak pinter tapi saya agak pinter atau kurang pinter nah belum tentu masuk ke stupid ya non-credible antonym do not present such flexibility when we say I'm married the only antonym available in the center would be I am single ya kalau gak nikah berarti jomblo ya gitu true and false may show a clear clearer contrast clear either or condition are expressed by complementary antonym as open, close dead, alive on, off ini namanya complementary antonym ya masuknya juga non-credible ya hyponym sometimes the meaning of one word is included in the meaning of another broader term then the relationship between words can be described as hyponym as in the case of word vegetable and carrot a carrot is necessarily a vegetable therefore the meaning of the word vegetable is included in the word carrot so carrot is a hyponym of vegetable in this relation the word vegetable is the superordinate or higher level term of the word carrot ya hyponym is an inclusive relationship where some lexem are kohiponim kohiponim to konjone hyponim of another that includes them as cutlery cutlery means cutting utensil for cutting device cutting tools for cutting food ya includes knife fork spoon but not teacup ya these are kohiponim of the parent or superordinate term this traditional term denotes a grouping similar to a semantic field so cod gapi salmon and throat are hyponims or fish ya oke jadi semacam ada superordinate ada subordinate ya super itu yang tadi vegetable itu supernya supnya adalah jenis-jenis sayur nah ini ada pisau ada garbu ada sendok itu masuk di cutlery itu superordinate ini supnya ya face itu superordinate supnya cod gapi and salmon homonym homonyms are different lexum with the same form written spoken or both homophones are words which have different written forms but the same pronunciation such as right 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 to 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 beer bear nah ini sama beda tulisannya sama bunyinya ya to 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 hampir sama ya homophones homophones are often mistaken for homonyms but homonyms are words which have the same written or spoken forms and unrelated meanings bat bat flying creature and bat used in baseball race in contest atau sport ya olahraga and race ethnic group race human race ya ethnic group ya ok the last one polysemi polysemi or polysemia is a compound known for a basic language feature the name comes from greek poly or many and semi to do with meaning as in semantics polysemi is also called multiplication for example paper comes from greek papyrus originally it referred to writing material made from the papyrus of the nile letter to other writing materials and now two things such as government document scientific reports family achieving or newspaper paper bayangannya adalah kertas papyrus dari sungai nil jadi bahan kertas tapi sekarang paper jadi makalah laporan pemerintah dokumen pemerintah laporan makalah dalam seminar dan sebagainya another example could be head head as a part of body mind or mental ability a person in charge orang yang bertanggung jawab ya oke next rock versus rule gambar ini berbau semantik ya ini adalah gambar karang ini adalah gambar penggaris si penggaris mengatakan you rock kamu menggoncang dunia you rock the world nah si batu karang mengatakan you rule kamu penggaris juga kamu memimpin kamu menjadi ketua kamu menjadi presiden you rule you rock kamu menggoncang dunia nah rock di sini bisa denotatif konotatif bisa rock berarti batu bisa berarti menggoncang dunia rule bisa berarti penggaris bisa berarti memimpin ya nah terakhir prototap teori prototap teori help to explain the meaning of certain word not in terms of its feature but in terms of resemblance to the clearest example jadi teori prototep mengatakan bahwa untuk mengklasifikasikan jenis kata itu bukan pada ciri-cirinya tapi kemiripannya misalnya burung ya you will understand it that dove pigeon and parrot fall in this category not according to its feature that which has feather or wings jadi kategori unggas itu bukan karena bulu atau sayapnya tapi ada ciri-ciri yang mirip ya burung pipit ya burung pipit dan merpati itu maksudnya burung ya tapi kalau burung onta dan penguin itu masuk jenis burung ya nah itu karena prototype teori ini karena kemiripan dengan yang yang lain-lain ya oke i think it's enough for today thanks for your attention ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh